Ketupat sayur atau lontong sayur tentu sudah menjadi kuliner yang familiar dengan masyarakat Indonesia. Potongan lontong yang disajikan bersama sayur labu atau nangka ini, biasa kita temukan di pagi hari sebagai menu sarapan. Nyari semua daerah pun punya ciriha sayuran yang dipakai. Salah satu yang menonjol tentu gulai daun pakis yang bisa kita temui di ketupat sayur padang. Gerihnya kuaha Sumatra memang cocok jika diisi dengan daun pakis muda yang punya rasa kuat dan juga tekstur yang renyah. Tak heran jika menu ketupat sayur gulai pakis pun begitu tersohor akan kelezatannya. Soalnya daun pakis itu disayur atau dibulai bisa ditumis. Bisa juga buat gulai lontong gitu, buat kuah lontong gitu. Ya kalau daun pakis itu paku ya, paku atau pakis kalau di padang itu disayur gitu. Woi dari dulu, dari dulu udah tau kalau daun pakis itu bisa buat dimakan, apa digulai, apa ditumis dari dulu. Bagi sebagian orang mungkin masih kurang familiar dengan jenis sayuran yang satu ini. Bahkan ada yang menganggap pakis adalah tanaman liar sampai gulma. Padahal daun pakis atau ada juga yang menyebutnya dengan daun paku ini termasuk ke dalam jenis sayuran dengan cita rasa khas dan nikmat. Tak hanya tersohor karena kenikmatannya saja, tanaman jenis keluarga rumput tropis ini juga menyimpan segudang manfaat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Di antaranya bisa mengobati gejala lemah jantung, infeksi saluran pencernaan, sampai bisa menjadi obat ampuh penyembuh kanker. Hebatnya lagi, sudah banyak penelitian yang membuktikan kandungan gizi daun pakis diklaim lebih unggul dibanding dengan jenis sayuran hijau lainnya. Salah satu jenis tanaman liar sebetulnya. Nah, di antara tanaman liar itu ternyata bisa juga ada yang bisa kita manfaatkan sebagai pangan fungsional dan ada juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias. Pakis sayur itu dikenal tinggi sekali nutrisinya ya, dari mulai makronutrien dan mikronutriennya. Pakis sayur ini mengandung tinggi protein terutama. Jadi sekitar 100 gram pakis mengandung sekitar 40 gram si proteinnya. Jadi kandungan proteinnya besar, kemudian juga mengandung karbohidrat, sedikit lemak dan tinggi serat. Dalam tanaman pakis juga terdapat zat aktif herbal luar biasa yang jika dikonsumsi dengan benar dan teratur, dapat berfungsi sebagai pembersih darah di dalam tubuh manusia yang sangat ampuh untuk mengobati dan menyembuhkan keluhan penyakit diabetes atau kencing manis. Selain itu, kandungan senyawa antibakterinya juga cukup tinggi yang dapat mencegah infeksi dan menetralkan racun. Sehingga tanaman pakis ini sudah sejak dulu dimanfaatkan manusia untuk pertolongan pertama pada luka akibat gigitan serangga dan ular berbisa. Dan ini sudah banyak penelitiannya yang membuktikan di dalam pakis ini setelah diteliti senyawa bioaktifnya ada flavanoid, ada alkaloid, ada polifenol. Sehingga bisa memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, anti jamur juga dan anti inflamasi. Dan yang sudah banyak dibuktikan yaitu digunakan sebagai anti diabetes juga. Kemudian juga dia memiliki antibakteri juga ya, sehingga mengurangi kemungkinan adanya infeksi ketika luka itu terjadi gitu. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali dan banyak sudah digunakan secara tradisional ya, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga. Tersebar nyaris di seluruh Indonesia, tanaman pakis mudah ditemukan di tempat-tempat yang memiliki area kelembapan yang tinggi. Seperti di hutan atau di sekitar tepian sungai. Bentuk tanaman bermacam-macam sesuai dengan evolusi adaptasinya. Ada yang berupa tumbuhan lurus seperti pohon ataupun merambat. Daunnya tipis dengan banyak cabang dan meruncing ke atas. Berwarna hijau saat muda dan berubah kuning ke coklatan jika sudah tua. Sedangkan batangnya berupa ukel, berwarna coklat kehitaman dan berbulu halus. Selain itu, yang paling menjadi ciri khas tanaman pakis adalah terdapat spora sebagai alat perkembang biakannya. Spora berbentuk serbuk hitam yang menempel pada setiap ruas daunnya. Namun, dari sekian banyak jenis tanaman pakis yang tumbuh liar, ternyata tidak semuanya bisa dikonsumsi. Hanya ada satu jenis yang aman untuk dimakan. Yang ciri-cirinya pun sangat mudah untuk dikenali. Yang paling lazim dimakan dan terjamin keamanannya adalah di spasium paskelantum. Karena ternyata memang sudah banyak penelitiannya. Dia bisa sebagai pangan fungsional dan bisa juga mengandung senyawa bioaktif. Sehingga bisa digunakan sebagai obat pada penggunaan tradisional. Wah, baru tahu nih ternyata cara ngebedain antara pakis yang bisa dimasak dan juga yang tidak bisa dimasak. Ini jenis tanaman liar memang dua-duanya. Cuman, secara fisik memang bisa dibedain banget. Daunnya tuh kalau dipegang bunyi kresak-kresak gini ya. Dia kasar banget dan dia ada kayak serabut, apa, sisik-sisik. Tapi kalau daun pakis dia lebih lembut. Kemudian tadi kata ma, apa bau ya, Maya? Iya, baunya. Baunya kalau yang liar, yang nggak bisa dimakan gini ya. Gini tuh, apa, lebih langu. Tapi kalau yang pakis bisa dimakan, itu baunya lebih kayak sayuran. Hmm, seger kayak kangkung, kayak sawi gitu ya. Terus dari batangnya, batangnya juga kelihatan banget. Kalau yang bisa dimasak, tadi kata ma, gini nih. Tak, nah, dia bisa, ah, bener-bener dia tuh ini tinggal direbus atau ditumis aja enak ya. Beda banget sama batang yang paku, nggak bisa dimasak. Kaku, dan dia modelnya keras. Nah, jika di sekitar rumah Anda ternyata banyak tumbuh tanaman pakis sayur, tentu sayang jika dibiarkan begitu saja. Karena bisa menjadi sayuran alternatif untuk dijadikan masakan yang lezat. Anda bisa mencoba beberapa resep masakan sederhana ini yang bisa dibuat sendiri dengan mudah dan cepat. Yang pertama ada tumis pecak pucuk pakis. Daun pakis dipilih bagian pucuk-pucuknya atau daun mudanya saja. Lalu dicuci dulu sampai bersih. Setelah itu, kita tumis daun pakis bersama bumbu dasar. Ada cabai merah atau cabai rawit, bawang merah dan putih, gula dan penyedap rasa. Kemudian tambahkan sedikit air. Tumis sebentar saja supaya tekstur alami daun pakis tidak rusak. Pas! Selain itu, pucuk daun pakis juga sangat nikmat jika dimasak sebagai campuran membuat nasi liwut atau nasi bakar. Karena daun pakis dapat mengeluarkan aroma khas yang sedap seperti halnya daun kemangi dan daun salam ketika dicampurkan dengan nasi panas. Jadi kalau daun pakis itu lebih lunak, lebih lembut. Seperti kalau kita makan tumis lecing kangkung atau tumis genjer. Kalau di daerah Jawa Barat, tradisinya tumis genjer. Jadi cita rasa dari rasa daun itu sendiri juga menarik, Mas. Meski bisa diolah dengan berbagai cara, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, daun pakis sebaiknya tidak dimasak terlalu lama ataupun dicampur dengan banyak bahan lainnya. Salah satu cara terbaiknya yaitu dengan cara merebus dan mengkonsumsinya sebagai lalapan. Setelah sudah disasikan di piring, itu bisa rebusan daun itu untuk topping. Atau bisa juga kita punya tradisi urap. Atau sebutannya kalau di karedok atau misalnya apa gitu. Ya gudangan, itu bisa saja untuk variasi pengganti kangkung atau untuk pengganti bayam. Sejatinya Tuhan menciptakan bumi beserta isinya tidak lain agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tidak terkecuali jenis tanaman liar sekalipun, seperti pakis ternyata menyimpan rahasia luar biasa sebagai sumber kehidupan manusia. Pasti nenek moyang kita itu berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Pada waktu itu kan belum ada lab, belum ada laboratorium. Dan orang-orang desa ya udah pulang dari bertani, kakinya kena luka, kena barang tajam misalnya, alat-alat pertanian. Adanya di situ daun pakis ya kalau bahasa daerahnya dipopok gitu. Jadi diremat, diremuk-remuk kemudian dibalurkan. Terima kasih telah menonton!